Salah satu ibadah yang khas dilakukan oleh daya-daya di Aceh pada bulan suci Ramadan adalah suluk. Suluk merupakan ibadah dengan terus-menerus berzikir, meninggalkan fikiran dan perbuatan duniawi, dan waktunya hanya untuk mendekatkan diri untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. Seperti yang dilakukan di daya Tengku Syekh Haji Mudo Wali Al-Khalidi Seramu Darussalam Braden, Pekan Bada Aceh Besar. Beginilah aktivitas ibadah suluk di daya Seramu Darussalam Braden, Pekan Bada Aceh Besar. Kegiatan peserta suluk hanya beribadah pada Allah SWT dengan meninggalkan segala kegiatan duniawi. Dengan menutup kepala menggunakan sorban, mereka khusyuk berzikir dan larut dalam doa memohon keridaan dari Allah SWT. Aturan menjalani suluk wajib ditaati oleh para peserta. Mereka hanya berkonsentrasi dengan ibadah. Walaupun ada di antara mereka datang dari daerah yang tidak jauh dari daya. Namun mereka tidak diizinkan untuk pulang atau keluar dari areal daya atau pesantren untuk keperluan apapun. Aturan tersebut dibuat hanya untuk berkonsentrasi pada ibadah. Demikian juga peserta suluk dilarang untuk mengkonsumsi makanan berdarah, seperti daging dan ikan, dan yang mengandung unsur kimiawi. Karena makanan yang mengandung darah dan unsur kimiawi tersebut dapat menghalangi perjalanan zikir dan ibadah peserta untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Peserta suluk hanya memakan nasi dengan lauk nasi, sayur, dan makanan yang tidak mengandung darah lainnya. Suluk itu satu ibadah spesial, ibadah khusus, yang tidak sama dengan ibadah-ibadah lain. Peserta suluk ini dari berbagai daerah juga di Aceh. Jamaah yang menjalani ibadah suluk tahun ini di Dayas Ramo Darussalam berjumlah sekitar 30 orang. Seluruhnya mereka adalah laki-laki dan didominasi oleh usia tua. Mereka mengikuti tradisi suluk ini selama 10 hari, mulai 1 hingga 10 Ramadan setiap tahunnya. Pimpinan Dayas Ramo Darussalam berharap, tahun-tahun ke depannya lebih banyak lagi masyarakat Aceh yang mengikuti kegiatan suluk ini. Serta dapat menambah frekuensi jumlah hari pelaksanaannya menjadi 20 hari, mulai dari 1 hingga 20 Ramadan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh